oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berjumpa lagi bersama saya di video awal ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat yaitu cara membuat diagram batang pada Microsoft Word oke sebelum menonton video ini jangan lupa bantu subscribe channel youtube saya oke pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita masuk ke menu insert ya dan disini kita pilih char dan di char ini langsung kita pilih diagram mana yang ingin kita buat nih atau mau garis diagram batang diagram bulat ini I bar dan yang lainnya Oke saya akan membuat sebuah diagram batang biasa misalnya yang ini ya Nah disini kan udah ada masuk Microsoft Excel nih ya udah secara otomatis nih eh misalnya ini pelajaran satu satu ya kita geser dulu ininya supaya lebih enak aja ya langsung kita ketengahin ini pelajaran dua ini hanya contoh ya selebihnya teman-teman bisa membuat kostum apa aja dah misalnya ini pelajaran tiga ini kategorinya misalnya di kategori satu saya akan memasukkan sebuah eh nama misalnya si a dan ini si b c c c d oke langsung kita kostum aja nih masukkan nilainya misal si a dapet 80 pelajaran satu ya misal si b dapet 60 nah ini akan secara otomatis mengisi nih nilai-nilainya nih kalau pelajaran satu si c dapet 90 ya si d dapet 100 pelajaran dua kita isi lagi terserah mau berapa aja ya Nah ini sudah jadi ya pelajaran satu ya nih diagram warna biru dan pelajaran dua untuk merah pelajaran tiga hijau langsung kita kalau saja nih kalau udah selesai ya kita besarin aja nih layarnya ya oke mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan semoga bermanfaat jangan lupa bantu subscribe like comment dan share terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya Terima kasih.